Intro Halo, kembali lagi di channel Chariz Oficial Hari ini kita mau buat makanan atau cemilan khas Sumatera Yaitu namanya lapet kulut Apa aja bener-bener bahannya? Oh iya, sebelumnya disini aku dibantu sama biasa kameramen kita, Hosian Terus ada Bu Desi Hai Bu Desi Terus ada Bu Lemi Ya, itu dia Tim kita membuat lapet kulut hari ini Bahannya apa-apa aja? Ini dia bahan-bahannya Yang pertama pasti kita butuh gula merah Ada gula merah disini Ada parutan kelapa Ada kelapa syair Santan-santan Terus ada tepung ketan Ada tepung beras Ini ada sedikit garam Selama buat bungkusnya nanti kita pakai daun pisang Jadi sebenernya teman-teman ini resepnya Bu Lemi sama Bu Desi Karena Bu Lemi sama Bu Desi yang orang asli dari Sumatera Utara Kalau aku cuma pengen aja coba buatnya Jadi ini mereka yang ngejarin aku Gimana Bu langkah pertamanya? Jadi langkah pertamanya kita buat inti Inti itu apa? Isi lapetnya Isi lapetnya Bu teman-teman Teman-teman ikutin terus ya Gimana cari Bu Ayo Bu Ini bawa-bawa ini intinya Kita masukkan air Ini bawa-bawa masukkan air Iya Mau kumpul kan dinyalain Bu? Dinyalain Kumpulnya sedang Apa besar atau kecil? Terus Terus kita masukkan gula merah Gula merah dulu Gula merah sebenernya Gula merah sebenernya ya Gula merahnya Sampai gula merahnya mencair Sampai gula merahnya mencair ya Kita tunggu ya Ini jadi teman-teman Tadi gula merah yang kita panaskan Sudah mencair Sekarang kita mau saring Biar warnanya cantik Bukan begitu Bu Ini udah boleh sih Iya Supaya kotoran-kotoran yang ada di gula itu Tidak Kita masuk ke kelapa Oke Mari Bu Silahkan Bu Kita saring Disaring ya teman-teman Biar kotoran Kotoran di gula merahnya Tidak ikut Jadi biar nanti dicampur Bagus sama papaknya Next Selanjutnya apa Bu? Kita masukkan lagi Ini masukkan lagi ke wajannya Wajannya Tapi Gula yang kita saring Kita masukkan lagi Kita kasih daun pandan Oh kasih daun pandan dulu ya Tadi lupa pas di awal Daun pandannya lupa diambil Di set gambar yang ini Baru ada daun pandan Jadi apa ya? Kita masukkan aja Jadi ikat Kita ikat Supaya intinya itu nanti wangi Supaya intinya wangi Iya Tunggu sampai apa Bu? Tidak? Tidak Harus menunggu Langsung saja kita masukkan ke kelapa Masukkan kelapa Ke dalam air gula Kelapanya dimasukkan ke dalam air gula Kelapanya dimasukkan ke dalam air gula Ke dalam air gula Ini kelapanya Sampai rata Bu? Iya Ini kalau di Sumatera namanya Lepet Pulus ya Bu ya? Kalau di Kita di Jawa Barat apa? Lepet 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 ya teman-teman Lepet Gini aja Bu? Udah? Ya kita aduk sampai Sampai mengental Ditunggu Diaduk Sampai mengental Dan airnya asap teman-teman Atau airnya kering ya Bahasa Jawanya asap Bahasa Medanya apa Bu? Kering Kering Cuma bahasa Indonesia Nih teman-teman ya Kita tunggu lagi Beberapa Menit Coba Si Bu Ini Gimana Sampai Aduk Aduk Sampai Asap Jangan lupa Dikasih garam sedikit Ini garamnya seberapa Bu Semuanya? Setengah sendok Garamnya setengah sendok Teh Setengah sendok teh ya teman-teman Bukan setengah sendok makna Ditumbuh sampai asap Sampai air yang gak ada ya Kita tumbuh beberapa dulu Oke Ini udah mulai asap ya Cuma sedikit lagi Masih ada sisa airnya sedikit lagi Jadi kita tunggu Aduk-aduk sampai benar-benar asap Jadi nih teman-teman Jadi teman-teman Ini kita proses selanjutnya Yaitu kita mau buat adonan warpen Kalau tadi ini udah jadi Intinya aku isi Di dalam nanti buat ditaruh di lapetnya Udah jadi, udah kering Sekarang kita mau bikin adonan Buat lapetnya Atau buat luarnya Ini aku pakai tepung ketan putih Beras Merknya rose brand Tepung ketan rose brand Ini kita tuang Tepung ketannya Aku pakai Sekitar Belum kilo ya Ini dua bungkus Atau dua kilo Tepung ketan rose brand Merknya rose brand Terus Selain tepung ketan Juga kita tambahin tepung beras Tepung berasnya juga Merknya tepung beras rose brand Ini setengah aja Biar adonannya itu gak lengket Jadi buat Biar adonan gelengket Jadi kita kasih tepung beras Semana budes Semana budes Kurang? Lagi sedikit aja ya Oke, terus kita akan Lalu kita masukin Sampennya Sebentar ya sampennya Dari sini ada dua versi Yang satu Versinya buleni Sampennya Budeshi Budeshi Santennya itu harus dimasak dulu Biar katanya apa bu? Biar kenapa? Biar buleninya Biar buleninya Lebih gampang Kalau buleni Versi buleni Ini santennya Langsung Cuma karena kita Sudah pelanjur Kepanas Sampennya Jadi kita pakai Versinya budeshi Kita lihat Mana yang lebih enak ya Sama aja Sebenarnya Cuma cara Sampennya aja Sampennya udah masak Kita lalu Sampennya 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 Jadi ini Tadi santen yang udah dimasak Ya temen-temen Kita pakai versinya Budeshi Nanti kita campur Ke tepung ketang Ini Eh dicampurnya Bu ya Tuh Hati ya Agak panas Cuma si Budeshi Tangannya udah biasa Jadi ini Sudah biasa mengoleni Hal yang panas Seperti apa bu Doleninya Bu Ini bukan aku yang mengoleni Karena aku mau ke alihnya Jadi biar Aku serendirin ke alihnya aja Si Budeshi Dan Budeshi Ya temen-temen Di ulemin Sampai Apa jadinya Atau kalis atau bagaimana Sampai Ini tadi sebelumnya Budeshi udah cuci tangan Ini tadi temen-temen Jadi jangan Apa Bupikir kalo ini Jorokernya Kita udah cuci tangan Dan Ini 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati